Halo sahabat-sahabatku semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, amin ya robbal alamin Di video saya hari ini teman-teman, saya akan bercerita sedikit tentang daerah kelahiran saya yaitu Lombok, Nusa Tenggara Barat Selain terkenal dengan daerah parwisata, panorama alam yang sangat indah yang tidak jarang wisatawan sangat terpana melihat keindahan alam Lombok, Nusa Tenggara Barat Kedua yaitu dengan tradisi yang sangat unik yaitu salah satu dari sekian banyak tradisi unik yang ada di Lombok yaitu kawin lari teman-teman Kami di Lombok itu ada tradisi namanya kawin lari Tradisi kawin lari ini memang sudah dari nenek moyang kita dari yang terdahulu ya teman-teman Di saat kedua sejoli perempuan doran hitam berniat untuk menikah gitu mereka menikah dengan cara kawin lari teman-teman kedengarannya memang tidak baik kalau kita dengar kawin lari itu seolah-olah itu adalah tidak diristui lah atau pokoknya image-nya kurang bagus gitu kedengarannya cuman apa boleh buat karena memang itu udah tradisi kami yaitu kawin lari teman-teman dan segala rentetan-rentetannya pokoknya gak mungkin saya jelaskan disini ya intinya disana itu ada istilah namanya kawin lari gitu dan sampai sekarang teman-teman sampai sekarang masih nah di video ini teman-teman ada cerita yang sangat unik dari mempelai di Lombok itu seorang pasangan di Lombok menikah dan dengan mas kawin yang sangat unik sekali sehingga menjadi viral sekali ya teman-teman yaitu mereka mas kawinnya satu set kain kafan lucu dan unik dan ada ngerinya juga sih sebenarnya ya masa apa namanya mas kawin kain kafan uang ke emas ke atau apa ya tapi ini berbeda dari yang lainnya teman-teman dia bukan seperangkat telat sholat malah satu set kain kafan gak tau kenapa dia sampai pasti ada alasan tertentu ya teman-teman kenapa mas kawinnya begitu mungkin kalau menurut penafsiran banyak orang ya kenapa dia memilih satu set kain kafan untuk jadi mas kawinnya karena mungkin pengen pernikahannya langgang sampai maut memisahkan sampai kain kafan memisahkan mungkin artinya seperti itu kalau kita itu teman-teman karena disini gak dijelaskan apa alasan sih kedua mempelai ini memilih memilih kain kafan untuk jadi mas kawin mereka tapi saya rasa gak ada salahnya sih ya unik sih unik karena baru dengar juga walaupun saya kalau saya mungkin kedengar agak ngeri gitu tapi gak apa-apa yang penting niat mereka mungkin ada seperti tadi niatnya seperti yang saya bilang tadi maut memisahkan gitu untuk kain kafan memisahkan semoga kedua mempelai ini jodohnya langgang ya sampai maut oke teman-teman terima kasih cuma itu saja cerita dari lombok saya daerah kelahiran saya tercinta dengan seribu keunikan seribu keindahan yang ada di lombok bagi teman-teman yang ingin penemannya liburan ke lombok karena orang luar negeri orang sedunia ingin sekali menginjak lombok teman-teman jangan sampai kita orang Indonesia yang di dalam negeri sendiri gak pernah ke lombok ya karena teman-teman pasti terpesona dengan keindahan lombok kami kalau teman-teman kesana pasti merasakan surganya dunia di di tengah-tengah keindahan lombok itu teman-teman pantenya alamnya semua alami dan indah sekali terima kasih atas dukungan ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh love you all bye bye bye